Intro Hai Property People, selamat datang di 1, 2, 3 ketuk pintu bersama dengan aku Diba Natasya Nah sekarang Diba udah ada di Samasta Bekasi, langsung aja kita lihat kira-kira huniannya seperti apa Nah let's go Nah sekarang Diba udah ada di depan dari unitnya nih, Diba akan langsung mereview, udah penasaran banget kira-kira kayak gimana Tapi mungkin sebelumnya Diba mau infoin dulu kalau untuk di area depannya ini juga ada outdoor launchnya Ini bagus banget ya, menurutku tuh estetik banget dan ini adalah yang membedakan Samasta Bekasi dengan rumah-rumah lainnya Karena ada future outdoor launchnya nih, bisa buat nyantai ya kan Sore-sore bisa ngopi bareng sama temen-temen kamu atau kalau kamu orangnya workaholic banget juga kayaknya bisa sambil kerja disini Oke kalau gitu langsung kita review Samasta Bekasi tipe yang Aurora, let's go Dan Samasta Bekasi ini juga menggunakan smart door lock Oke langsung aja yuk kita lihat dalamnya seperti apa, let's go Sekarang Diba udah masuk ke dalam unit dari Samasta Bekasi tipe yang Aurora Nah tipe yang Aurora ini untuk luas tanahnya tuh 73 meter persegi, untuk luas bangunannya 41 meter persegi Nah ketika Diba masuk ke dalam rumahnya, ini aku tuh langsung betul-betul merasakan konsep flexi home-nya Oke kan, karena biasanya kalau kita masuk ke dalam rumah, ke dalam unit gitu ya Kita langsung dipertemukan sama living room, betul ya Tapi ini tuh berbeda banget ya, jadi kita langsung dipertemukan sama area outdoor ini nih Di sebelah kiri aku, tadaaa Wow, aku suka banget sih, jadi mungkin yang dibilang flexi home itu adalah bagian multifungsinya ya Adalah area ini bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas ya Mungkin kalau misalkan kamu orangnya yoga banget ya Kamu bisa nih yoga di sini pagi-pagi, super duper namaste gitu ya Terus kalau misalkan pengen tarot treadmill juga masih bisa menurut Diba gitu Terus kalau misalnya kamu pengen menjadikan ini sebagai area hobi kamu, bisa banget Terus ketika maju lagi sedikit, jadi dari si area yang multifungsi ini Langsung di sampingnya, ini ada area kitchennya, tadaaa Wow, untuk area kitchennya sih aku suka banget ya sama si area kitchennya Dan yang membedakan area kitchen ini sama si area outdoor si multifungsi ini adalah pelakonnya Jadi kalau di area kitchen tuh udah ada pelakonnya, of course, udah pasti adem Kalau di outdoornya ini pakai canopy, jadi bener-bener memaksimalkan cahaya yang ada Oh iya, free canopy juga ya kalau misalkan kamu beli unit ini Aku suka banget sama rumah yang ceilingnya tinggi atau dapur yang ceilingnya tinggi Jadi kalau misalkan kita masak gitu ya, si asap-asapnya tuh tidak menggempul gitu loh Jadi bener-bener kayak free gitu loh Lalu juga disini bisa dimaksimalkan untuk ada sinknya ya Ada cabinnya juga, lemari-lemarinya di bawahnya Jadi barang-barang kita tidak berantakan Area kompornya juga ada Di atasnya masih ada lemari juga Jadi menurut aku sih ini dapurnya hitungannya luas loh Luas dan tinggi gitu Nah, bergeser lagi sedikit Di sebelah sini ada laundry area-nya Untuk si laundry area nih lagi-lagi di basupar-dopar cinta dan suka banget Karena kenapa? Lantainya di area laundry tuh dia lebih pendek daripada si area dapur Sehingga menurut aku sih ya Kalau kamu pengen kayak nyuci baju yang manual Bisa nih disini nih Jadi kayak bisa basah Tapi dia nggak akan mengalir ke area dapurnya gitu Jadi untuk area dapurnya akan tetap bersih dan kering gitu ya Dan disini tuh bisa taruh mesin cuci Panjang juga, tinggi juga gitu ya Ada lemarinya sampai atas Bisa kayak taruh baju-baju yang selesai di laundry itu masih muat menurut aku Karena lumayan tinggi Ada gantungannya juga Oke, kalau gitu sekarang kita lihat di area living room-nya yang super duper estetik Let's go! Wow, this is the living room Yay! Ini dia living room-nya property people Aku suka sekali sama living room-nya Menurut aku tuh ya Living room-nya tuh kayak nyaman Terus juga mendapatkan banyak asupan matahari Asupan cahaya gitu ya Jadi ini benar-benar bisa irit listrik juga gitu kan Karena kalau siang-siang kayaknya nggak perlu nyalain lampu Ya udah aman gitu Semuanya tuh langsung masuk ke dalam si living room-nya gitu Terus juga di living room ini Kamu bisa nih taruh aksen-aksen seperti ini Taruh kaca di sini juga bisa Nah, untuk si living room-nya ini juga ceiling-nya tinggi banget ya Jadi menurut Diba tuh oke banget Tinggi-nya tuh 3,8 meter Tinggi banget ya Dan juga di living room ini langsung terintegrasi sama si area outdoor-nya tadi Nah, coba kita lihat dulu nih untuk si area table-nya nih Table dining-nya di sini Di sini juga bisa sih dijadiin dapur bersih Cuman kalau aku kayaknya dapurnya udah fully di sebelah sana aja ya Di area kitchen-nya Kalau di sebelah sini mungkin kayak taruh oven ya Kayak pajangan-pajangan seperti ini Yang estetik-estetik gitu ya Aku suka banget gitu Terus juga kalau pengen taruh meja makannya di area sini Masih oke sih menurut aku ya Bisa nih ada kursinya juga di sini Terus juga kalau pengen makan dari sofa juga bisa loh ya Jadi benar-benar menurut aku tuh flexi home banget Robertty People Ini nih kamar mandinya nih Coba kita lihat ya Wow, kamar mandinya Aku suka banget Super-duper estetik kamar mandinya Jadi si kamar mandinya ini tuh Dia ada konsep skylight-nya Dan dia tuh kayak benar-benar dapet pencahayaan matahari yang cukup maksimal sih menurut aku Jadi kalau kamu nyalain lampu sama nganyalain lampu kayak gitu Sama aja kan Kayak tetap sama-sama terang gitu Jadi bisa irit listrik Nah lalu juga di sini tuh ada wash table-nya, ada closet-nya, dan juga ada kacanya ya Dan juga menurut aku sih kamar mandinya cukup compact dan nyaman Oke kalau gitu sekarang langsung aja yuk kita lihat untuk kamar anaknya Ini dia Property People kayaknya aku gak bisa berhenti bilang aku suka banget sama rumah ini deh Karena aku benar-benar suka banget Gimana ya Jadi untuk kamar anaknya nih Dia tuh ada sirkulasi udaranya atau jendelanya Ini tuh jendelanya cukup besar ya Dari atas sana sampai ke bawah Cukup tinggi Bukan kaca mati bisa dibuka Dan ini langsung terintegrasi sama area outdoor-nya Yang tadi aku sebutin di awal gitu ya Jadi kayak benar-benar rumah ini tuh bisa melihat satu sama lain gitu Kayak ke living room kelihatan, ke area outdoor-nya kelihatan gitu Jadi kalau misalkan kayak kamu butuh privacy ya Tinggal pakai korden yang ini aja yang ketutup semuanya gitu Oke terus selanjutnya untuk si kamar anaknya sih Aku juga suka banget sama kamar anaknya Karena lagi-lagi ini bisa untuk desainnya ya Ini bisa memaksimalkan ruangan Tinggal taruh tempat tidur di sini Udah pas banget ya kan Oke sekarang kita lihat nih untuk master bathroom-nya Let's go Jadi dia master bathroom-nya Aku suka sekali sama master bathroom-nya Jadi untuk si master bathroom-nya ini Dia juga ada jendelanya yang cukup besar menurut Dibai ya Dan lagi-lagi bukan kaca mati Jadi untuk jendelanya sebelah kiri Dan sebelah kanannya itu bisa dibuka Tengah-tengahnya kayak kaca mati gitu Aku sih lagi-lagi suka banget karena ini tuh rumahnya Kayaknya kalau kita tinggal di sini bayar listriknya murah ya Jadi bener-bener dapat pencahayaan pencahayaan yang maksimal gitu Dan ini juga untuk sejendelanya langsung bisa melihat pasat dari rumahnya gitu Jadi langsung kelihatan tuh di area luar di sebelah sana Dan majuan lagi sedikit di samping area televisi Ini juga ada area berias ya atau berdandan untuk para kaum hawa Para wanita-wanita Ini juga masih ada spacenya Jadi menurutku master bedroom-nya compact Namun semuanya kayaknya aspeknya sudah tercukupi Oke kalau gitu sekarang Diba akan balik lagi ke living room Diba pengen jelasin kira-kira keunggulannya apa Harganya berapa dan lain-lain Let's go Property people gimana rumahnya Pengen tinggal di sini atau enggak Kalau aku sih super yes sekali ya Dan aku mau remain juga nih Untuk luas bangunannya ini adalah 41 meter persegi Untuk luas tanahnya 73 meter persegi Dan rumahnya comfy banget Kalau misalkan kamu beli rumah ini Kamu juga bisa mendapatkan free outdoor lunch Wow ini bener-bener compliment yang amat sangat dibutuhkan sama kita semua ya Apalagi nih kalau misalnya kamu beli rumah ini Kamu juga bisa mendapatkan free instalasi AC sampai 3 titik Jadi kamu enggak perlu lagi tuh Yang namanya bobok-bobok Bongkar-bongkar gitu Itu kan bikin enggak estetik ya Dan yang paling Diba suka sekali Diba cinta banget sama rumah ini Sama Sabeca sih I love you Itu adalah dia tuh konsepnya rumah tumbuh Jadi rumah ini strukturnya tuh udah dibuat Bisa ditingkatin gitu Kalau sewaktu-waktu kamu sudah mempunyai anak Misalnya gitu ya Pengen rumahnya ditingkatin Tingkat 2, tingkat 3 itu akan bisa Property people kalau ngomongin akses tenang aja Sama Sabeca sih ini udah juara banget ya Kalau yang namanya ngomongin akses gitu Jadi ini aksesnya tuh cuman memakan waktu sekitar 2 menit aja Ke sekolah Pelita Global Mandiri Terus juga cuman memakan waktu 5 menit aja Ke Eka Hospital dan juga ke Rumah Sakit Hermina Lalu juga sekitar 5 menit aja ke Sekolah Al-Azhar tuh Buat kamu yang pengen menyokolahkan anaknya di Al-Azhar Tenang aja deket kok dari sini ya Lalu juga cuman 5 menit aja ke Mal Living World Dan juga ini hanya memakan waktu sekitar 7 menit aja Ke Pintu Tol Tambun tuh deket banget kan Dan cuman memakan waktu 10 menit aja ke Stasiun KRL Tambun Jadi semua aksesnya itu sudah ada di sini ya Kayak bener-bener one stop living gak sih ya kan Nah kalau ngomongin fasilitasnya gak kalah ya Ini fasilitasnya juga banyak banget Dan kalau aku nih ya pengen cari rumah Itu pasti aku cari yang one gate system Bener dong biar aman ya kan Dan pastinya sama Sabeca sih ini tuh one gate system Dan juga ada 3 on 3 court basketballnya Ada lifestyle cornernya Banyak di daerah sini ya Dan kalau misalkan kamu orangnya sepedahan banget Sehat banget Tenang aja Ada bike shelternya Spesial buat kamu tuh yang suka sepedahan Ada kids playgroundnya juga Jadi buat kamu gak usah takut Kalau anak-anaknya ntar gak punya temen Tenang aja Ada kids playgroundnya bisa punya kenalan temen-temen baru Nanti disana Ada community center Dan juga ada CCTVnya paling penting ya Dan ada semua rasapannya Dan juga smart door lock Jangan lupa Pengen tau gak property people Kira-kira harganya berapa sih rumah yang super-duper minimalis Dan cantik ini Kalau pengen tau Tapi sebelumnya wajib banget subscribe Youtubenya rumah 123 sekarang juga ya Awas ya kalau gak di subscribe Jadi kamu bisa mendapatkan rumah cantik minimalis Dengan hanya 600 jutaan aja Start from 600 jutaan Sicilannya 3,7 juta per bulan Dan yang paling suka banget adalah DPnya 0% dong Itu penting banget ya Buat kita yang lagi pengen nyari rumah Dan juga ada free biaya KPR Dan surat-surat lainnya Dan juga ada bonus smart TV 50 inch Jadi kalau kamu pengen langsung di booking sekarang juga Sebelum kehabisan Karena banyak banget nih yang minat Nah kalau ngomongin masalah KPR Property people tenang aja Kamu bisa banget langsung cari-cari informasi mengenai KPR Di rumah 123 Boleh banget loh Kalau pengen liat di website silahkan aja Kalau pengen lebih simple Langsung download sekarang juga aplikasinya di smartphone kamu Bisa banget langsung liat-liat disana Karena kita menyediakan banyak banget info tentang KPR Bisa simulasi KPR Ada Informasi tentang KPR juga ada Kalkulator KPR semuanya Pokoknya ada sampai Gimana caranya buat ngajuin KPR Ada juga Pokoknya langsung di download Dan langsung liat di websitenya rumah 123 Karena rumah 123 adalah satu tempat buat kamu Untuk mencari semua kebutuhan KPR kamu Property people sayang sekali Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara Sedih banget ya rasanya Jadi mungkin buat kamu yang pengen tahu Informasi lebih detail mengenai Samasta Bekasi Boleh banget Langsung klik link di description box di bawah sini Kalau gitu di Bapak Amit Jangan lupa nih Mulai dari nyari Sampai nemuin KPR yang cocok buat kamu Rumah 123 selalu ada buat kamu Di Bapak Amit Sampai ketemu lagi di 123 Ketuk Pintu Lain ya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton